Lima kasus yang saya sebutkan ini masih belum seberapa. Kalau ditotalkan, ada banyak lagi kasus ketidakadilan, ketidaknetralan, dan pelanggaran yang menyeret kubu Prabowo-Gibran. Jadi sangat wajar kalau Prabowo-Gibran makin lama makin dijauhi. Bahkan Jokowi yang diyakini mendukung mereka sudah mulai dijauhi masyarakat. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di Jakarta Pusat membuat banyak orang makin yakin bahwa Jokowi memang mendukung Prabowo. Tapi selain itu, tidak sedikit yang percaya bahwa pertemuan keduanya adalah karena Prabowo sedang mengalami situasi yang agak rumit. Elektabilitas Prabowo sebenarnya sedang terjun bebas sehingga harus meminta bantuan Jokowi untuk endorse. Pertemuan empat mata secara terang-terangan seperti ini pasti ada pesan politik. Mungkin memang benar, Prabowo-Gibran mengalami banyak penolakan dari masyarakat. Hasil survei yang dulu-dulu seakan hanya tampilan luar yang kelihatan bagus, tapi isi dalamnya membuat mereka panik. Sebenarnya, apa yang dialami Prabowo-Gibran saat ini adalah hasil dari akumulasi banyaknya blunder yang dilakukan oleh pendukung, simpatisan, relawan, buzzer, hingga paslon itu sendiri. Ada lima blunder besar yang membuat Prabowo-Gibran makin jatuh ke posisi kritis. Yang pertama adalah Gus Miftah yang kedapatan membagi-bagikan uang di Pamekasan, Madura. Di satu video klip, dia terekam membagi-bagikan uang dan ada satu orang di belakang dia yang menunjukkan kaos bergambar Prabowo. Dia dikritik habis-habisan karena dianggap memainkan politik uang. Dia juga dikenal sebagai orang yang mendukung Prabowo sebagai capres. Tapi pada akhirnya, dia membuat alasan dia bukan bagian dari tim kampanye nasional atau TKN. Apakah kalian percaya? Silahkan kalian yang jawab sendiri. Selain itu, dia juga bilang dia hadir di acara itu atas undangan dari seorang pengusaha tembakau di sana yang punya kebiasaan sedekah setiap hari. Dia boleh mengelak dan membela diri, tapi itu tidak akan bisa membuat masyarakat yakin. Kita semua sudah tahu dia itu mendukung Prabowo. Bawaslu setempat juga menyatakan bahwa tindakan dia bagi-bagi duit masuk dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu. Dia akan diperiksa dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan. Yang kedua adalah Gibran membagi-bagikan susu gratis di acara Car Free Day di Jakarta. Car Free Day adalah acara yang harus steril dari politik sehingga tindakan Gibran dianggap melanggar. Gibran sempat mengelak, tidak mau mengaku kalau itu adalah kampanye terselubung. Tapi ketika kasus ini dibongkar, ternyata banyak kejanggalan. Misalnya, Ketua DPP PAN mengatakan susu yang dibagikan Gibran diberikan oleh orang tidak dikenal. Dia tidak tahu dari mana asal susu itu. Saya anggap ini aneh dan ngawur karena sangat berbahaya menerima makanan atau minuman dari orang tidak dikenal. Gimana kalau misalnya makanan atau minuman itu kadaluarsa atau mengandung jad berbahaya? Saya kira orang awam pun tidak mau menerima sesuatu dari orang tidak dikenal. Hasilnya, Bawaslu menyatakan Gibran melanggar aturan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Tapi TKM Prabowo Gibran tidak terima dan malah mau melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mereka merasa putusan itu sepihak dan tidak tepat. Yang ketiga adalah Baliho Prabowo Gibran yang menempel di ikon monumen tulisan Welcome to Batam. Dua Baliho menempel tepat di huruf O. Monumen itu sering menjadi tempat foto-foto turis. Dan sudah seharusnya tempat itu dilarang jadi tempat Baliho atau alat peraga kampanye lain. Fotografer di sana sempat mengeluh karena banyak turis domestik dan asing yang ogah foto-foto karena Baliho itu. Baliho itu sempat diturunkan. Tapi lagi-lagi mereka tidak senang. Tim kampanye daerah tidak terima karena katanya sudah ada izinnya. Mereka bahkan melaporkan ketua Bawaslu Kepulauan Riau dan Bawaslu Batam ke polisi karena sepanduk Prabowo Gibran dicopot. Mereka ini agak sulit mengelola emosi. Dikit-dikit main lapor. Padahal tindakan mereka yang gampang main lapor ini malah membuat masyarakat makin muak dan benci. Bahkan TKN meminta agar TKD mencabut laporan itu supaya tidak makin gaduh. Tapi biar bagaimanapun inilah sifat dan perilaku mereka. Jika ada kesalahan atau tindakan mereka dianggap salah mereka tidak terima. Daripada malu mereka memilih menjadi lebih galak. Salah satunya dengan cara mengancam akan melaporkan entah ke siapa. Yang keempat adalah ini terkait dengan oknum Satpol PP Garut yang mendukung Gibran. Video itu dibuat sebelum Gibran resmi menjadi cawapres. Muldoko sempat bilang Satpol PP adalah institusi yang belum mendapat posisi jelas dalam pemerintahan. Sehingga tidak masalah jika mereka menyatakan dukungan kepada salah satu paslon. Padahal faktanya Satpol PP digaji menggunakan anggaran negara. Sehingga secara umum Satpol PP harus netral dan tidak memihak kepada paslon manapun. Bahkan ada orang saking ngawurnya dia bilang dukungan Satpol PP kepada Gibran adalah bukti Prabowo Gibran dicintai rakyat. Ini benar-benar ngawur. Kalau Prabowo memang dicintai rakyat, sudah dari dulu dia jadi presiden. Bukan Jokowi yang jadi presiden sejak tahun 2014. Dan yang kelima adalah, sebanyak 11 camat sekota Bekasi kompak memamerkan jersi sepak bola yang mereka kenakan bernomor punggung 2. Foto diambil bersama penjabat wali kota dan sekretaris daerah Bekasi. Terlalu kebetulan kalau angkanya 2. Kalaupun ini random dan tidak sengaja, rasanya tidak ada orang yang akan percaya. 5 kasus yang saya sebutkan ini masih belum seberapa. Kalau ditotalkan, ada banyak lagi kasus ketidakadilan, ketidaknetralan, dan pelanggaran yang menyeret kubu Prabowo Gibran. Jadi sangat wajar kalau Prabowo Gibran makin lama makin dijauhi. Bahkan Jokowi yang diyakini mendukung mereka sudah mulai dijauhi masyarakat. Dalam kunjungan ke beberapa daerah, masyarakat tidak lagi antusias menyambut Jokowi. Jokowi dianggap sudah berubah. Sangat berbeda dibandingkan dulu. Dengan kondisi seperti ini, tidak heran kalau sebenarnya elektabilitas Prabowo Gibran sudah anjlok. Para bazir masih berusaha membohongi kita semua dengan angka-angka fantastis dari survei. Prabowo Gibran menang satu putaran, elektabilitas di atas 50 persen, Ganjar Mahfud berada di urutan paling bawah, bakal kalah di putaran pertama. Lebih baik pilpres satu putaran supaya negara bisa hemat 17 triliun. Tapi mereka tidak berani ngomong kalau Prabowo menang, 400 triliun bakal lenyap tiap tahun untuk program makan siang gratis. Semua itu cuma akal-akalan mereka untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Mereka sangat panik. Kalau tidak panik, mereka tidak akan ugal-ugalan seperti sekarang. Mengerahkan instrumen negara, ASN tidak netral, survei dengan angka-angka yang gila. Orang yang sudah yakin menang tidak akan melakukan sesuatu yang malah memperlihatkan kalau mereka itu calon kalah telak. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.